Seorang warga dusun teluk tewah ke Jamatan Cempaga Kabupaten Kota Waringin Timur Senin sore ditemukan tewas dengan luka bekas gigitan di wajah. Diduga korban tewas akibat diserang binatang buas. Menanggapi hal tersebut selasa siang Komandan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Posampit Murian Syah mengatakan pihaknya masih menelusuri penyebab kematian korban. Belum bisa dipastikan apakah korban tewas akibat diserang binatang buas. Jika benar tewasnya korban akibat diserang binatang buas yang dilindungi, maka akan dilakukan upaya penangkapan. Setelah kami melihat video setelah laporan, disitu disebutkan oleh warga korban diduga kuat diserang oleh satu aliar. Hal tersebut akan kami coba terus-terus lebih dulu. Kami tidak berani menyebutkan korban diserang oleh satu aliar sebelum kami bisa memastikan perjadian tersebut. Sebelum ditemukan tewas mengenaskan, pagi harinya perempuan berusia 63 tahun tersebut berpamitan dengan keluarga untuk ke kebun singkong. Karena hingga sore hari tak kunjung pulang, keluarga kemudian mencari korban dan ditemukan sudah meninggal dunia. Keluarga menganggap kejadian tersebut sebagai musibah dan membuat surat pernyataan penolakan otopsi agar jenazah korban segera dimakamkan. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.